Bencana kebakaran hutan yang berada di Gunung Lawu sampai hari keempat atau minggu sore masih nampak terjadi di beberapa titik lokasi. Kencangnya angin serta sulitnya medan menjadi kendala yang utama dalam proses pemadaman api. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono yang datang langsung ke posko utama penanganan karhutlah di Gunung Lawu yang berada di kantor desa Ngerayu dan Jogorogo Ngawi ini langsung memimpin apel persiapan sebelum relawan berangkat ke lokasi. Selain relawan, Kapolres Ngawi AKBP Agro Wiono juga menerjunkan pasukannya serta memimpin langsung ke lokasi untuk membantu relawan memadamkan api yang mulai mengancam kawasan hutan produksi. Di samping itu, untuk penanganan kebakaran api yang terus menyebar ini, Bupati Ngawi juga memerintahkan petugas agar menggunakan semprot air. Terus, yang terutama jangan sampai masuk ke tanaman produksi, ada cemara, ada pinus dan seterusnya, karena itu akan apinya susah untuk dipadamkan. Terus, kemudian langkah yang ini, besok kita akan koordinasi dengan BNBD berkait ada beberapa bantuan waterbombing. Terus, yang waktu dekat ini, kita akan naikkan tanki air, terus kemudian pakai alat semprot buat petani itu untuk pemadaman api di sekitar penamanya. Jadi, saat ini ada kemungkinan pengerahan personel lebih banyak untuk sementara penahanan? Ya, dari yang kemarin sudah tambah 100 orang, dan dari kemarin 250, sekarang mungkin sudah beberapa personel dari TNI, Polri, DPPT, KISOS, Terus, dari masyarakat, LMBH, dari penerlawan, penerlawan dari perhutani, dan seterusnya, nah itu sudah banyak, sudah 350, kita akan stand-by di dua titik, nanti kita bikin dua posto, satu di Panyul, terus kemudian satu di Pemirbayu. Hingga Senin pagi, seluruh elemen yang terlibat dalam penanganan karhutlah di Gunung Lawu masih berharap bantuan dari BNBD untuk ketersediaan waterbombing.